Intro Sawadihab guys Ini nih top 15 drama Thailand atau lakorn favorit aku Yang belum nonton buruan nonton deh Drama Thailand gak kalah bagusnya sama drama lainnya lho Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan request di kolom komentar ya Top 15 drama Thailand Hormones Hormones atau lebih dikenal Hormone The Series ini memiliki 3 season Pemeran di drama ini keren-keren deh Salah satunya yaitu Tanah Popula Tanah Kajor Terus kisahnya itu seputar kehidupan seharian masalah anak sekolahan, keluarga, sosial, hingga percintaan guys Drama ini juga udah cukup terkenal di negara tetangga Thailand Jadi buruan nonton ya Ugly Duckling Ugly Duckling ini memiliki 4 season guide Dan juga biasa dikenal Ugly Duckling The Series Serial drama romansa yang banyak menceritakan kisah percintaan para remaja ini Ini juga banyak diperankan oleh pemeran yang keren, salah satunya yaitu Kupi Chai Kasetsin Di drama kali ini banyak banget cowok Thailand yang ganteng-ganteng guys, plus ceweknya juga cantik Di sini jumlah seasonnya itu 12 season Dan di tiap seasonnya menyajikan cerita yang berbeda-beda Jadi, bakal ada 12 pasangan yang cocok untuk pemeran utama di setiap seasonnya Nah, gendel dari ukurin series ini yaitu drama remaja, romantis, dan komedi Kiss The Series Masih seputar series-seriesan Tapi drama kali ini hanya memiliki satu season kok Di sini ada 4 pemeran utamanya Berarti drama ini lebih mengutamakan kisah percintaan 2 pasangan utama itu guys Keluon Cevit Keluon Cevit atau Keluon Cevit ini diperankan oleh hurra saya Seperti pun dan prinsip Arat yang cocok dan pastinya bikin baper Drama ini itu menceritakan kisah balas dendam dan rumit kisah percintaannya Drama ini juga udah mendapat penghargaan loh guys Buruan nonton deh, biar dibikin baper Lelap Salah Perang Lelap Salah Perang atau Lelup Salah Perang ini dibintangi 3 pemeran utama yang keren Namun juga menceritakan kisah percintaan 2 orang Nah, di sini itu seperti kebalikan guys Jadi yang cewek sikapnya jadi coyok dan yang coyok sikapnya jadi cewek Kalau nonton drama ini bakal dibikin ketawa plus dibikin baper dengan kisah percintaannya deh Princess Sowers Kali ini kisah tentang perjodohan Buat kalian yang lagi nyari drama tentang perjodohan Aku saranin nonton drama inilah Kisahnya itu seputar tentang gadis yang sederhana lalu dijodohkan dengan seorang pangeran keluarga yang terhormat Di sini itu menceritakan kisah sewaktu sekolah guys Game Maya Drama kali ini mungkin memang tidak cukup populer Tapi drama ini bagus loh Pemeran utamanya pun sekarang sudah menjadi suami istri Yaitu Kuti Cahe Kasetsin dengan Warataya Mekuha Jadi tambah berperkan, game Maya ini menceritakan tentang balas dendam guys Yang ada laga atau aksi dan pasti juga romansa Game Samaha Pencinta lakon pasti udah nonton drama Thailand yang satu ini kan Pasalnya drama Thailand ini udah populer di kalangan pencinta drama Thailand Kalau nonton pasti dibikin dapur deh Apalagi pameran utama ini udah cocok banget Judulnya aja udah game Samaha Yang memiliki arti permainan cinta The Crown Princess Yang suka drama bergenre laga aku saranin nonton The Crown Princess deh Walaupun drama laga, romansanya juga gak kalah bagus guys Pemeran utamanya yang buat baper Yaitu Nadeh Kubenya Dengan Ura Sayas Perbung Yang udah beberapa kali dipasangkan di drama Buat kalian yang belum nonton buruan nonton Mintu Bebe Series Mintu Bebe Series ini juga udah cukup populer Dengan keromantisan pemeran utamanya loh Pemeran utamanya yaitu perawat Santo Tira Dan Wera Nita Wormuong Kenapa judulnya meme bukan meme? Yaitu karena si pemeran utamanya bernama meme drama ini cuma menyediakan satu season guys Walaupun gak cukup populer Tapi drama Thailand ini romansanya keren banget Jadi drama ini berpisah tentang pernikahan kontrak antara seorang dokter dengan aktris Namun pada akhirnya pemeran utama dalam drama ini juga saling suka guys Kalau kalian belum bisa nonton dari Mintu Bebe Kalian bisa nonton ini karena pemeran utama ceweknya sama guys Dan pastinya cocok dengan pemeran utama cowoknya Trabar Psi Conto Yang suka banget sama drama ini siapa Trabar Psi Conto ini pasti udah bikin gak perkaliankan Mungkin dari beberapa kalian gak bisa ngobong Pasalnya drama ini bercerita tentang kisah balas dendam yang akhirnya berujung cinta guys Dengan beberapa kesalahpahaman membuat drama ini menjadi rumit Boy For Land Buat kalian yang bosan dengan cinta segitiga Boy For Land ini bercerita dengan kisah cinta segi empat kok Judul yang memiliki arti anak laki-laki untuk disewa Disini mungkin lebih rumit lagi kisah romansanya Drama ini cocok buat kalian yang suka dengan drama perkuliahan Nah, drama terakhir ini aku saranin banget buat ditonton deh Dramanya bikin gak per banget antara Thor dan Moon Mungkin buat kalian yang pencinta drama Thailand udah pada nonton drama ini Drama ini itu mengisahkan balas dendam seorang anak kepada orang yang udah jahat sama dia waktu kecil Tapi malah melibatkan banyak orang Salah satunya ya pemeran utama ceweknya guys Jadi, buat kalian yang belum nonton drama ini jangan lupa buat nonton ya Dari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-